Halo guys kali ini aku mau review Marvel Legends Thor dari Wave atau seri Infinity Saga ini sudah kelihatan di boxnya jadi ini semacam seri throwback gitu dari Marvel Legends karena yang dirilis ini filmnya udah lewat semua dari fase 1 sampai ketiga dan buat Thor ini sendiri dia dari film Thor The Dark World dia ada di fase kedua ya jadi mungkin langsung kita lihat boxnya dulu boxnya ini trademarknya Infinity Saga kotak ini aja modalnya open window di sampingnya ada artworknya Infinity Saga karakter-karakternya ini macam-macam dan di belakangnya ada poster filmnya Thor The Dark World dan ada sedikit keterangan tentang Thornya atau mungkin filmnya ya di sampingnya sama artwork cuman ada beberapa karakter yang beda ya kalau disini ada Iron Man disini ada Star Lord dan buat aksesoris yang kita dapet ada sepasang alternative fan ini buat megang moldernya nanti guys dan kalau moldnya sih bagus ya cuman enggak ada yang baru karena sebagian besar di paket penjualan ini tuh reuse dari bot yang lama terus juga ada Mjolnir Mjolnirnya cakep ya paintingnya silvernya sih menurut aku pas nah coklatnya juga pas terus ini talinya juga oke bahkan ada sedikit ukiran gitu di bagian sininya tapi karena ini mold lama udah pasti ada nah ini ada cacat di ujung sini walaupun ini minor ya cuman karena di tempat lainnya mulus gini jadi kelihatan banget ini dan dia kan posisinya di atas jadi agak sedikit ganggu buat aku dan aksesoris terakhir ada alternative hat nya Chris Hemsworth dan ini menurut aku lucu sih karena konyol banget senyumnya tuh liat walaupun ini enggak cocok ya sama filmnya Thor The Dark World karena disitu Thor nya masih serius belum konyol kayak sekarang ya nah makanya aku beli ini biar aku pasang di bodi mold yang Thor Love and Thunder guys semoga aja cukup nah fit perfect di packnya cuman emang agak ketinggian sih tuh liat rambutnya agak sedikit ketinggian tapi it's oke buat aku masih cocok-cocok aja ya tinggal di apa namanya di pas-pasin karena waktu Hasbro rilis promonya itu emang aku waktu liat atscope yang versi ini udah aku incer buat aku pakai di bodi yang ini sih karena buat figure The Dark World nya sendiri aku lebih prefer dia mukanya yang lebih serius gini guys karena kalau yang Love and Thunder tadi kan emang filmnya lebih fun gitu lebih kocak lebih berwarna gitu jadi lebih cocok yang senyum gini Thor nya kalau yang Dark World karena lebih gelap lebih serius jadi udah pasti lebih cocok yang kayak gini dan ini mirip banget guys sama Chris Hemsworth guys tuh liat dari berbagai sisi dari samping depan samping sini lagi dari atas juga mirip sih bener-bener upgrade dari rilisan sebelumnya ya rambutnya juga mirip banget sama di film ada ini rambutnya di Kepang namanya diikat gini cakep banget walaupun bodinya sih gak ada yang baru ya ini juga masih ada pinnya kanan kiri masih ada pinnya ya ini nah meskipun ketutup ya sama karena bentuk ininya bersisik gitu dan warnanya yang gelap juga tapi di kakinya ini yang agak kelihatan karena dalam banget bolongan di kakinya ini tapi ya memang secara multi ini udah bagus sih ya detail-detail kostumnya ya terus tekstur-tekstur disininya cakep jadi ya mungkin menurut Aspro kalau yang lama masih bisa dipakai ya pakai yang lama gitu kalau sayapnya ini cakep banget ada tekstur-tekstur bahkan ini lebih bagus dari yang love and thunder yang love and thunder ini polos banget guys terus tipis moldnya juga miring gini kalau yang ini aku lebih suka yang datar gini jatuh ke bawah gitu yang ini tipis banget kalau tipisnya sih mungkin bagus ya karena biar bisa lebih lentur gitu karena kan ini sayap ya tapi dia gak ada tekstur sama sekali guys sama bentuk moldnya aja sih yang aku kurang suka miring gini buat sayap yang torte dark world ini lebih bagus kalau kostumnya sih 11-12 lah ya berikutnya buat artikulasi dari kepala karena ini masih pakai mold yang lama ya dan mold yang lama itu kepalanya cuman gini guys dia gak ada artikulasi maju atau goyang-goyang gitu jadi mungkin minim banget kepalanya cuman turun segini bahkan ini gak turun sih ke atas juga segini jauh sama noleh-noleh ke samping bisa lah ya terus tangannya ke atas dia segini jauh bisa muter udah pasti ya cuman agak susah sih nah bisa muter terus ada basic rotation siku nya double join segini pergelangan tangannya bisa muter sama bisa naik turun tapi kalau yang gripping hand ini dia side to side ya ini lihat titik artikulasinya dia side to side terus di perutnya bisa turun ke depan segini jauh ke belakangnya segini jauh ke samping-samping bisa bisa muter juga 360 derajat kakinya nendang ke depan segini jauh ke belakangnya lumayan di bahannya bisa muter lututnya juga double join di pergelangan kakinya bisa turun segini ke atasnya se... segini sampai bisa pivot-pivot next buat size comparison disini aku bandingin sama dua tour lainnya sebelah kiri dari love and thunder dan sebelah kanan dari endgame guys ini kalau dilihat ini beda-beda ya tingginya walaupun mereka dari satu brand dan menurut aku yang paling akurat yang dari endgame guys walaupun dia paling pendek ya cuman dua tour ini tuh oversize banget guys tingginya nanti kita lihat sama karakter yang lain nah ini dia guys tingginya sama Doctor Strange dari multiverse of fitness sama Loki dari Ragnarok guys nih semakin kelihatannya jomplangnya apalagi sama Doctor Strange ya karena walaupun si Chris Hemsworth ini tinggi tapi gak setinggi ini dia guys kalau gak salah kalau aku lihat di Google itu dan yang di Cumberbatch ini dia tingginya gak sebaunya dia lebih tinggi sedikit jadi memang si Thor ini dia tingginya kegedean sih selanjutnya ada Star Wars Black Series Andor dan Black Skullin di sebelah kanan ada CIO Classified Series Snake Eyes dan Baroness dan yang terakhir disini ada ada McFarlane Aquaman dan sebelah kanan ada SAF Love Action Luffy Oke guys itu tadi review dari aku dan menurut aku ini figure yang worth it buat di koleksi sih karena emang bener-bener upgrade dari versi sebelumnya ya walaupun yang dirubah cuman net scope nya tapi ini dapat dua guys jadi selain upgrade figure yang the Dark World kalian juga bisa upgrade figure Love and Thunder kalian kayak gini guys dan ini walaupun mold body nya ini lama tapi ya memang bagus jadi gak harus diperbarui juga ini udah bagus gitu warnanya juga lebih akurat ya jadi langsung aja dibeli buat kalian yang berminat dicari di marketplace favorit kalian langsung di check out so thank you buat yang udah nonton yang suka boleh di like yang nonton tapi gak subscribe boleh di subscribe kalau kalian mau kalau gak mau yaudah ditonton aja dan thank you sekali lagi see you later bye bye